Popularitas tentu bisa jadi modal utama bagi pesohor melenggang kesenayan. Tapi lain halnya dengan caleg nyentrik berkostum Ultraman ini. Berkat ide kreatifnya memakai kostum ala Ultraman, Jamaluddin Malik, caleg DPR RI dari Golkar, juga berhasil merau 72 ribu lebih suara. Nama Jamaluddin Malik ini melekat di hati masyarakat dan kenapa saya pakai foto Ultraman di beliho saya, karena di pemilu tahun ini di kertas suara tidak akan ada ditemukan foto, hanya ada nama dan nomor urut saja. Jika para pesohor ini betul-betul melenggang kesenayan, tentu publik menunggu Kiprah Sang Pesohor bisa benar-benar jadi wakil rakyat yang merakyat.